Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat saja ya Jadi walaupun kalian sakit Misalnya semoga lakas sembuh Dan juga Pagi yang belum dapat kerjaan Atau masih menganggur Karena pandemi ini Maka Semoga dapat kerjaan Dan juga mungkin masih yang Belum nikah Semoga sekarang nikah ya Terima kasih Jadi kali ini Saya akan bikin tutorial Bagaimana buat virtual machine Dengan virtual box Atau ini namanya oracle VM virtual box Jadi Ini virtual box ini Sebenarnya sudah terkenal Buatan dari oracle Dia open source Gratis Jadi cara ini Kali ini kita bikin tutorial Bagaimana bikin virtual machine nya Ya Ini saya sudah buat Sekarang ini saya hapus dulu Kita mulai dari awal Oke Oke Ini tampilan awal dari Oracle virtual box Jadi Disini Bikin aja Baru Disini Karena saya menggunakan linux Jadi kita bikin aja disini Linux Maka Disini Perlu dipilih Karena saya menggunakan linux slide Gitu Linux slide Linux slide ini Yalah Linux yang turunan dari ubuntu Jadi saya pilih linux Ini tipenya linux Ini Pilih Untuk kalau ada yang lain Misalnya menggunakan Archlinux Dan Bilihan fedora Dan gintos Segala macam ini Maka Disini Pilih aja Karena saya ini linux slide nya Yang 64 bit Maka saya pakai Ambil aja ubuntu 64 bit Gitu ya Diklik lanjut Atau next Disini Untuk mengaturan ram nya Supaya Karena Saya ini menggunakan notebook Yang agak Old gitu ya Jadi saya menggunakan Ini agak lebih besar Bagi yang menggunakan Yang Lebih high end Maka mungkin ini Bisa lebih perkecil Karena saya ini Menggunakan yang ini Saya akan menggunakan Yang besarnya Jadi 1 giga aja Jadi Lanjut Jadi disini Buat hard disk virtual Oke Buat Ini Buat saja Buat virtual disk image Oke Ini Kalau ingin Buat ukuran tetap Seterah Kalau ingin Menggunakan Lama Atau ingin Terus kelanjutan Ini Bikin Ukuran tetap Kalau ini Karena kita bikin Singkat aja Gunakan Secara dinamik Ya Oke Disini Linux slide Ini ukuran berkas Di rom Yang digunakan Untuk virtual Di sini Cuma 10 giga Kalau ingin Memperbesar Terserah Masing-masing Klik buat Maka ini Sudah jadi Virtual machine Kira-kira Begini Kalau yang udah Pernah lihat Video saya Virtual machine Pake VMware Yang workstation Player itu Itu Bisa langsung Sekarang ini Ada perlu Disetting lagi Ini Baru sampai Virtual machine Atau ini Baru cuma Baru sampai Komputer virtualnya Baru Belum OS nya Jadi sekarang ini Untuk Menjalankan Linux ini Supaya Biar Bisa jalan OS nya Atau Biar bisa install nya Kita klik disini Pengaturan disini Ini bisa Klik pengaturan ini Atau yang ini Juga sama Pengaturan Oke tunggu sebentar Ini agak berat Jadi disini Kita pilih ISO Dari Linux nya Jadi kalau dia Gak ada itu Dia gak akan Mau Jadi disini Ada penyimpanan Pilih disini Kosong Maka Pilih ini Pilih sebuah Berkas Di disk Jadi Ini Saya menggunakan Linux Lite Oke Pen Ini udah Dikenal nih Image Ukurannya 1.39 Linux Lite ini Oke Oke Jadi itu yang lain-lain Jadi saya lihat Ada kelebihan Dibada oleh Clip to Wallbox ini Itu bisa mengatur Jaringannya Beda dengan Yang di VMware Workstation Jadi ini Sudah bisa dimulai Kita klik aja Untuk kita bisa Lihat dulu Berapa lama Proses dari Berjalannya ini Oke Kita lanjut aja Mulai Berita mulai Toaster Toaster Kalau yang menggunakan Bahasa Inggris Ini udah Berita mulai jadi ini ada keterangan dari semua umumnya nama ini nama PC kalau biasanya kalau menggunakan XP itu dia nah ini dia jadi kita biarkan saja automatic boot start Linux Lite, kalau di klik oke kita besarkan setelah selamat menikmati jadi kira-kira beginilah tampilan dari Linux Lite yang sudah di install ini ini adalah office-nya lengkap, word wordpoint, spreadsheet dan pdf-nya, dan multimedia ada media, usd warner warner ada media pemutar seperti ada PLC di sana internetnya ada di sini ada firefox di sini ada game juga pin juga tesoris-nya airship ngajar seperti winrar motor ya motor motor sama macam bluetooth dan sekitar-sama seperti biasa ini hal standar dalam link slide yang sudah di install disini ada juga ini terminalnya kalau ingin melakukan perintahnya ini kalau ingin di install 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 now maka ini yang dibutuhkan akan di install lagi kalau yang ini ada drivernya set restore point dan support segala macam lah jadi kira-kira begitulah membuat virtual machine dengan virtual box dan juga saya ini menggunakan installan untuk linux lite yang dia versi 5.6 yang dia turunan dari ubuntu jadi cukup sekian terima kasih terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati